Di fakta selanjutnya, seorang pengendara motor jadi korban tabrak lari. Korban terpental lalu pendarahan parah hingga akhirnya meninggal seketika di TKP. Cerit tangis keluarga Maulana Aziz, warga Sukabumi Jawa Barat ini pecah. Mendapati nasib anggota keluarganya itu telah berpulang kembali ke penciptanya. Saking tak kuasa menahan kabar menyedihkan itu, keluarga almarhum bahkan nyaris pingsan. Maulana Aziz meninggal secara tragis di jalan Selakaso, kejamatan Ciberem, kota Sukabumi. Insiden bermula saat dirinya hendak berangkat kerja. Namun di jalan, pas menyalip mobil dari arah berlawanan ada bus kecepatan tinggi. Sehingga almarhum tak kuasa menghindar. Terpental lalu pendarahan parah hingga akhirnya meninggal seketika di TKP. Cuma pas kejadian datang kurang gini, alamnya nangcara gitu aja. Alamnya udah dana? Iya. Nggak ada warga yang tahu? Nggak ada warga yang tahu. Kalau posisinya nyalip, gaya nyaman. Posisinya nyalip? Posisinya nyalip, gaya nyaman nyalip. Tadi pas dilihat katanya ada bekas? Ah, pastinya ada bekas bang di punggungnya itu. Kendaraan yang menabrak almarhum langsung kabur. Kuat dugaan, almarhum bukan hanya terpental, tapi juga terlindas. Dengan adanya jejak ban kendaraan di tubuh almarhum. Untuk sementara, kita mesti dalam proses penyelidikan. Tetapi kalau misalnya kita tanya ke pihak saksi-saksi yang ada di TKP, nyatakan bahwa si bis itu tidak melindas maupun mendekati dari pengumudi tersebut. Ada jarak antara bis dan pengumudi. Almarhum kini sudah dimakamkan. Sementara polisi selidiki kecelakaan ini juga minta keterangan sejumlah saksi. Panci Aprianto melaporkan untuk NET.